Sebanyak 72 warga negara asing mementaskan budaya tradisional Indonesia dalam acara Indonesia Channel 2018 pada Rabu Malam. Ini bagian dari program diplomasi Kementerian Luar Negeri melalui kesenian. Channel 2018 digagas oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Menta seni ini merupakan rangkaian program beasiswa bagi warga negara asing yang ingin mempelajari seni budaya Indonesia. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 72 warga negara asing dari 44 negara di dunia berkesempatan untuk tinggal di Indonesia selama 3 bulan untuk memperdalam seni budaya tradisional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir dalam Puncak Malam Penta Seni di Taman Ismail Marzuki mengutarakan Kementerian Luar Negeri Sedam Gencar untuk mengembangkan hubungan diplomatik lewat kesenian. Selain itu, program ini juga dianggap dapat menjadikan seni budaya Indonesia dikenal lebih luas lagi. Kalau mereka, maksudnya orang-orang luar dapat mencintai budaya Indonesia, kenapa kita tidak? Yang kedua adalah, malam ini kita juga merayakan perbedaan. Kita merayakan perbedaan yang sangat cantik. Jadi perbedaan itu membawa kecantikan dan kita hari ini, malam ini juga merayakan persatuan. Dan tidak kalah pentingnya bahwa malam ini dengan kita merajut perbedaan, dengan kita menebarkan pertemanan, insya Allah ini merupakan satu benih-benih yang terus kita tanam untuk perdamaian dunia. Pada malam puncak pentas seni terdapat enam kebudayaan yang dipentaskan, yakni Bali, Kalimantan, Yogyakarta, Banyuwangi, Minang, dan Makassar. Seluruh peserta dibantu oleh sanggar dan sekolah seni di Indonesia menampilkan tarian, musik tradisional, dan juga lagu daerah yang telah dipelajari masing-masing kelompok. Sementara itu, para peserta mengaku senang terpilih untuk mengikuti program ini. Mereka mengaku semakin jatuh cinta pada seni budaya Indonesia. Bahkan 13 orang dari seluruh peserta tercatat berniat melanjutkan pendidikan di Indonesia. Aku hanya jatuh cinta sama budaya Indonesia karena budaya Indonesia sangat menarik, sangat berwarna, sangat berbeda dengan budaya-budaya yang lain. I just in love with Indonesia. Thank you. Kamu belajar bahasa Indonesia sejak kapan dan di mana? Aku belajar bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-bahasa Azerbaijan. Ini dari selama empat tahun. Aku belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Indonesia, untuk saya, oh my god, sangat luar biasa. Saya sangat luar biasa. Karena di negara, semuanya berbeda. Dan, ketika saya datang di sini, jika saya lihat, semuanya berbeda, semuanya berbeda dan semuanya berbeda. Untuk saya, semuanya berbeda dan semuanya berbeda. Ini adalah tanaman, nature, semuanya. Jadi, tujuan saya adalah memasukkan semua hal itu di pabrik melalui penelitian saya. Jadi, Anda bisa lihat di sini, ini adalah 3 bulan saya di Indonesia. Rencananya program Beasiswa ini akan kembali dibuka tahun depan bagi seluruh warga asing di dunia untuk menyukseskan diplomasi dan promosi budaya Indonesia. Nadia Laras, Jakarta. Terima kasih.